Kemarin kita sudah bahas tentang pembelian Yamaha NMAX Turbo yang memang cukup rame ya karena ada diantaranya itu pro dan kontra dengan aku Bahkan ada yang kocak seperti ini Tapi di video kali ini aku bakal bahas satu komen yang menurutku cukup mewakili dari sekian banyak komen ya yaitu yang seperti ini Cuman pembahasannya itu ada di kelas 150 dan juga 160 Tapi kondisinya adalah sesuai dengan standar dari pabrikan ya Plus juga ya posisi tankinya itu ada di antara kaki bukan di bawah saddle atau di tempat lain Ada 4 motor ya Yang pertama adalah ADV 160 yang tipe ABS Kemudian ada Aerox ya yang tipe New Connected yang paling tinggi speknya Kemudian ada NMAX Turbo dengan spek tertinggi Dan yang terakhir adalah PCX 160 ABS dengan spek tertinggi juga Kenapa aku gak masukkan Lexi 155 kemudian juga Vario 160 dan juga Stylus 160 Ya itu sudah pasti ya karena posisi tankinya itu gak berada di tengah-tengah ya Jadi posisi di kaki itu kan logo lenggang gitu Jadi ya gak aku masukkan Tapi bakalan aku bikin nanti di lain video ya Kalau video ini rame Oke lagi ya ini berdasarkan dari sudut pandangku atau POV ku Atau subjektif dari aku pribadi ya Bukan dari orang lain Bukan dari vlogger lain Bukan dari apa-apa Bahkan ya Aku tidak ada kaitannya dengan sales Honda atau sales Yamaha Ya disini aku hanya sebagai penikmat motomotif aja Kita mulai dari nomor 3 ya Yaitu ada namanya Aerox Sebetulnya aku lebih suka Aerox itu di nomor 2 ya Nah tapi kenapa aku masukkan ke nomor 3 Itu karena Aerox itu gak ada cakram belakang atau ribis breaknya Ya jadi harusnya itu motor ini tuh sporty banget Keren banget racing abis ya Cuman ya itu gak ada cakram belakang Jadi kayak minus itu disana gitu loh menurut aku Jadi kagak kurang aja Padahal dari segi bodi oke Dari segi mesin juga oke Ngopreknya juga enak gitu loh Apalagi kalau ada new connectednya juga ya lebih futuristik gitu loh Cuman ya itu kayak kurang aja di disk break belakangnya Atau pengirim cakram belakang Dan juga ya menurut aku speedonya itu loh agak kurang ya Karena ya itu nyatu jadi satu dengan stang ya Jadi ya begitulah ya Sekali lagi penilianku pribadi Nomor 2 itu ada dari PCX Karena ya jujur aja kalau PCX itu kan ya Ada cakram belakangnya gitu loh ya Dan dari segi bodinya itu luksuri banget Dan bisa dibilang ya memang kesan mahal itu ada Cuman ya dari stangnya itu kayak Menurutku gak berubah dari jaman PCX 125 CBU ya Yang keluaran tahun 2010 atau 2011 itu Masih menggunakan stang tanjang warna krum Yang gak ada perubahan gitu loh Setidaknya kayak ya come on Bisa loh dibikin lebih bagus lagi gitu loh Karena ya menurutku pribadi ya Aku lebih suka dengan penggunaan stang yang sporty Yang stang analah sport gitu di PCX 160 Apalagi dengan warna gold itu bener-bener yang keren banget Karena ya luksuri gitu loh Dan juga ya kalau dari segi bodi Menurut aku juga susah banget buat dibuka ya Karena ya begitulah ya Karena dia mengesampingkan yang namanya Banyak baut-baut Jadi bodi itu memang kayak seakan-akan menyatu gitu loh Gak ada, bukan gak ada sih Meminimalisir namanya celahan Tapi ya namanya motor kan pasti ada plus minusnya Jadi kalau aku pribadi Secara look itu bener-bener yang luksuri banget Kalau PCX 160 ya Jadi dari segi lampu, dari segi apa gitu Kalau dari segi look penampilan itu oke banget Termasuk juga dari sini itu juga halus pake banget ya Jadi aku masukkan di nomor 2 Yang nomor 1 adalah ADV dan juga NMAX Turbo Eh? Hah? Loh kok keduanya bang? Jujur banget ya Dua motor ini tuh Bener-bener top listnya aku yang gak bisa digantikan ya Maksudnya aku tuh suka banget sama dua motor ini ya Kalau ADV itu kan mengusung tipe namanya Adventure gitu loh ya Tapi kalau NMAX itu lebih Kayak mengedepankan future sport touring Jadi kedua ini sekimennya berbeda Tapi top listnya aku nomor 1 gitu loh Jadi gak bisa digeser-geser gitu loh Memang kalau di jaman sekarang NMAX Turbo adalah teknologi terbaru ya Terkini di jaman sekarang ya Sampai video ini aku upload Tapi ADV itu bisa dibilang laki banget yang hampir gak bisa digeser Ya jadi bener-bener yang Wah Panly banget Laki banget Tampilannya itu gak bisa digeserkan oleh motor lain Secara standar bukan modifikasi Kalau NMAX Turbo sudah pasti dari sistem turbo nya itu ya Bisa ganti shift dan juga untuk segi akselerasi nya yang lebih wow gitu ya Apalagi dengan lampu-lampu nya itu ya menurut aku lebih oke ya Lebih galak gitu loh Ya ada lampu depan, lampu belakang gitu loh Dan aku kepikiran kalau nanti produsen lampu-lampu ya Contoh seperti di JPA Ya gimana caranya dia memproduksi lampu yang Sudah keren di awal Tapi harus dibikin lebih keren lagi ya Gimana atau gimana? Perlu kita meeting untuk bahas lampunya Jadi menurut aku pribadi ya Kalau mau memilih antara ADV dan NMAX ya Pastikanlah kalian lebih sukanya itu yang Sisi mananya dulu Apakah sisi laki atau adventure nya Atau futuristik dan teknologi terbaru dari NMAX Turbo Ya udah pasti Karena ya kalau disuruh aku memilih Ya aku bakal milih keduanya Tapi kalau kalian ya silahkan pilih sendiri Yang pastinya poin-poin yang aku sebutkan tadi adalah POV atau sudut pandang Atau subjektif dari aku sendiri Ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah aku lakukan sebelumnya Jadinya ya kalian sendiri yang bakal memilih Nah ada juga sih yang memang ngebahas tentang Aerox Turbo nanti seperti apa Atau adakah XMAX Turbo Atau nanti yang pembahasan yang seperti kayak milih Lexi lah Vario 160 lah Stylon 160 ya Itu bakal aku bikin video secara terpisah Jadi ini hanya aku bikin berdasarkan dari komentar yang Tadi aku spill ya Jadi kurang lebih harusnya kalian sudah tahu Kalian mau milih yang mana Oke Jadi kurang lebih seperti itu video kali ini Terima kasih sudah nonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax